Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali bersama saya selamat arpon arek ponorgo oke telur di siang hari ini saya kedatangan tamu yaitu Gunsuta channel jadi seorang youtuber juga dan dia kesini untuk terapi jadi teman saya ini mengalami namanya sakit asam labung dan bagaimana cara pemijatannya dan seperti apa penanganannya ikuti terus vlogku kali ini dan jangan lupa mampir juga di channelnya Gunsuta channel Gunsuta channel dan Alhamdulillah saya berterima kasih bersama mas Gunsuta channel sudah mempercayai dari saya dan sudah mau datang ke rumah saya jauh-jauh dari mana lah dari bungkal dari bungkal jauh-jauh dari bungkal untuk terapi untuk mijat gejala asam lambung dan saya minta doanya doanya kepada teman-teman semuanya semoga cepat beri kesehatan sehat kembali dan bisa beraktivitas seperti semula dan bagi teman-teman yang baru gabung di channel saya jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan tekan tombol notifikasinya untuk melihat video yang terbaru dari saya oke langsung saja saya mau pijat ini ini adalah asam lambung jadi harus dipijat dan bagaimana dan seperti apa cara pemijatannya ikuti terus laku kali ini oke jadi ini pasien saya Gunsuta Channel mengalami namanya gejala asam lambung jadi ini masih gejala kalau sudah parah ya tidak mungkin ya tidak bisa sampai di sini ini masih gejala asam lambung bagaimana cara penanganan misalnya gudu dulu terus waktu kali ini saya minta bantuan sama teman-teman semuanya untuk bantu doa semoga pasien saya cepat sembuh di asam lambung ini banyak penyebab jadi terutama asam lambung itu telat makan biasanya kita kadang telat makan tapi bisa jadi emak emak nanti ujungnya ke lambung jadi makanan yang harus dihindari untuk asam lambung yang masam-masam itu harus dihindari untuk asam lambung karena cepat sekali terus kayak kopi kopi itu kalau bisa harus dihindari pedas pedas kalau bisa dihindari dulu sudah berapa lama asam lambung wah agar lima tahun oh lima lima tahun tapi luar masuk pernah oknal 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 makanya ini coba terapi mudah-mudahan nancar titik terang jangan bisa jodoh terapi baru ini terapi ya ini namanya penguatan tradisional tanpa efek samping tanpa bahan kimia oh iya bagi teman-teman yang mau pijat silahkan datang langsung atau nanti komen-bomen dibawa apapun keluarnya insya Allah dengan izin Allah bisa sembuh mudah-mudahan karena kesembuhan dan kesehatan itu hanya di tangan Allah yang penting manusia cuma bisa berjahat dan berdoa untuk yang terbaik diri kita ya jadi sebenarnya pekerjaan saya setiap hari yang jadi ada waktu luar saja saya bikin vlog bikin konten kalau pekerjaan saya setiap hari yang menolong orang yang contohnya midget seperti ini kalau orang stress banyak pikiran ini biasanya darah tinggi yang pasti terlalu pikir banter cara mencoba ini menge terlalu 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.